Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kelas yang sedang berlangsung adalah kelas Science and Art. Nah, di sini anak-anak belajar mengenai teori ilmu pasti... ...yang diikuti dengan membuat karya yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Kelas ini juga dihiasi dengan hasil karya dari siswa. Tuh, lihat, sangat berwarna. Di dalam kelas, saya juga menemui salah satu pengelola Yayasan Hidung Merah... ...namanya Mbak Meisi. Meisi, Mbak Meisi. Halo. Apa-apa? Hai. Lagi apa ini, Mbak? Hari ini anak-anak ada kelas Science and Art namanya di Hidung Merah. Oh, berapa yang Science arti ini? Science arti ini, intinya dia belajar Science, ya... ...tapi lewat metode yang fun, jadi kita gabungin dengan seni, gitu. Jadi dia tetap belajar konsep-konsep IPA, sama kayak yang dia di sekolah... ...tapi lebih banyak lewat percobaan. Oh, oke. Lalu yang uniknya, dia bikin artwork-nya. Karya seni-nya sesuai dengan topik yang dia belajarin hari itu. Oke, tujuannya di dirikannya Red Nose ini, Yayasan Hidung Merah ini apa sih dulu? Awalnya kita melihat anak-anak ini tidak punya kegiatan yang membangun, ya... ...di waktu-waktu luang mereka. Terutama di lingkungan yang cukup beresiko, seperti di Cilincing, di Bintaro... ...di daerah-daerah yang memang kemungkinan anak-anak terlibat kegiatan yang negatif itu lebih besar. Habiskan waktu misalnya dengan cuma nongkrong, mungkin merokok... ...mungkin kemungkinan terlibat di narkoba juga lebih besar. Nah, melihat itu kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk kasih dia kegiatan yang lebih positif. Yang juga berguna untuk dia, bukan hanya pengembangan personalnya. Jadi kayak sirkus kan, anak-anak lebih percaya diri, kerjasama. Tapi juga kita memikirkan anak-anak ini harus sekolah. Makanya kita juga buatkan kelas-kelas pendidikan, gitu ya. Jadi awal mulanya itu tergerak dari situasi yang kita lihat ya, memprihatinkan ya, melihat anak-anak itu. Waktu itu awal mulanya, Yayasan Hidung Merah sendiri berdiri. Apa challenge-nya waktu itu? Awalnya tentu saja karena kita baru memasuki satu komunitas yang juga baru. Tentunya ada perasaan menolak juga ya dari masyarakat. Bertanya-tanya, ini siapa sih? Apalagi dulu kan pertama yang memulai den ya. Lalu orang-orang kampung akan banyak, oh ini bule ngapain kesini? Tujuannya apa? Lalu mulai pendekatan. Awalnya juga dicurigai ada tujuan-tujuan yang tidak baik, begitu ya. Tapi seiring waktu, den datang dengan sirkus propsnya. Lalu mulai main, anak-anak datang. Oh ya ternyata belajar sirkus. Lalu kita membuka kelas kita itu silahkan. Orang tua kalau mau datang, lihat. Dan buktikan sendiri bahwa memang kegiatan ini positif buat anak-anak. Awalnya itu, lalu mungkin seiring waktu anak-anak bertambah banyak, sebenarnya tantangan kita juga adalah punya tempat yang juga muat gitu untuk anak-anak ini. Awalnya kita cuma pakai satu ruangan, kita sewa satu ruangan di kampung bambu itu. Tapi dengan semakin bertambahnya anak-anak, kita harus mikirin lagi nih gimana gitu. Dan mikirin kelas-kelas apa yang lebih berguna lagi buat anak-anak. Nah saat ini memang tantangannya gimana punya tempat yang lebih baik ya untuk menampung lah anak-anak yang lebih banyak dengan kegiatan juga yang sudah lebih banyak. Serunya kelas science and art gak akan lengkap tanpa kehadiran guru-guru yang mengajar di kelas. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Di sini kan anak-anaknya itu kan anak-anak yang rumahnya sebenarnya gak terlalu banyak yang bisa dieksplore gitu. Mereka sebelum di gedung ini kan mereka tinggal, kita ngajarnya juga di kampung kerang kan, di mana anak-anaknya juga tempat mainnya juga sangat jauh dari tempat yang layak untuk anak-anak bermain gitu. Jadi itu sih yang membuat saya ingin, pengen bisa untuk membuat anak-anak ini gimana nih caranya untuk mereka bisa belajar tapi menyenangkan gitu. Biasanya soalnya kalau anak-anak kan ngertinya belajar tuh kayak susah gitu. Tapi kayaknya di sini unik, seru gitu. Itu yang membuat saya tertarik. Terinspirasi dari obrolan saya dengan Mbak Siti, saya pun ingin mencoba mengajar di kelas. Tentunya dengan materi yang saya kuasai, yaitu kelas reporter. Nanti narasumbernya atau kamunya adalah dari kebentrian lingkungan hidup gitu. Nanti presenter-nya ini biasanya ngobrol dulu sama profesor-nya. Ini makanya nanti aku nanyainya apa ya. Setelah mendapat sedikit materi mengenai profesi jurnalis, anak-anak pun mencoba untuk menjadi seorang reporter televisi. Kita lihat kebolehannya. Kelas, kelas sains and art. Kelas sains and art. Hari ini saya ketemu sama presenter. Sama presenter. Yang ganteng sekali. Seru ya? Walaupun mereka kelihatan gugup, setidaknya mereka mencoba. Nah, teman baru saya yang satu ini malah pede banget jadi reporter. Bahkan bisa bikin teman-temannya tertawa. Terjadi kebakaran di kamar mayat. Hamus kemayat. Ada lima mayat di dalamnya. Yang dua kebakaran hamus. Yang tiga melarikan. Seru banget belusukan saya kali ini. Tapi sayangnya, saya harus segera pulang. Ya, teman-teman. Teman-teman kita. Udah hebat, udah nyoba jadi wartawan ya. Ya, pemerintah tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa ternyata melalui aktivitas seperti ini, anak-anak menjadi punya bayangan akan seperti apa mereka di masa depan nanti. Semoga aktivitas-aktivitas seperti ini akan semakin banyak di seluruh Indonesia. Agar anak-anak Indonesia juga menjadi anak-anak yang tahu ke depannya mereka akan menjadi seorang yang seperti apa ya. Wiki Adrian, Najir Afandi, Andik Maftuhin, Berita 1, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.